Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama kami Oma Akadimotor Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai impact GLD tool Oke Tapi kita gak akan uji kekuatannya Karena memang di youtube Sudah banyak sekali yang menguji kekuatan alat ini Tapi kita akan Kali ini akan membedah Sudah kita bedah ya Akan kita bedah Kita lihat dalemannya Terus apakah recommended untuk dibeli Pasti teman-teman bertanya-tanya Seperti apa sih dalemannya Terus kalau saya beli Nanti gampang rusak atau enggak Nah seperti itu Seperti apa pembahasannya Simak videonya sampai habis Oke terima kasih sudah klik video ini Sudah bergabung bersama kami Jangan lupa subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa juga sholat Bagi yang belum sholat Nah Kita akan mulai membahas mengenai Impact ini Untuk kekuatannya Saya akui memang luar biasa Kekuatannya Untuk harga 500 ribuan ya Dan 700 ribuan Untuk kita sudah dapat Dua baterai 48 volt Tuh Dua baterai 48 volt Kita dapat ini Terus kita juga Sudah dapat komplit Sama chargernya Terus kita dapat Beberapa kunci shock Oke kunci shock seperti Nah seperti ini Misalkan 17an Dan segi 6 Nah ini memang Segi 6 ini cocok untuk Apa namanya Impact Karena kalau memang kita pakai Segi yang segi banyak Itu akan beresiko untuk Baut atau murnya rusak Nah ini Bagus sekali Segi 6 Nah Kali ini kita tidak akan Membahas kekuatannya Karena memang kekuatannya sudah Saya akui Kekuatannya oke sekali Tapi kita akan membahas Mengenai Dalamannya Kita akan mulai dari Yang sininya nih Bentar Kita pasang Biar teman-teman Jelas Nah Cara kerjanya seperti ini ya Nah yang di tengah Tuh Nah yang itu ya Nah Yang muter Yang muter itu adalah motor Motor Saja motor ini ya Motor listrik Yang diputer oleh Yang ditenagai oleh Baterai yang disini Nah yang ditenagai oleh Baterai 48 volt Yang kekuatannya Bisa kita pilih Bentar Nah bisa kita pilih Tuh Pindahkan Nah Bentar Yang bawah Itu small Artinya Untuk baut-baut kecil Yang Atas itu large Large itu untuk Baut-baut atau mur yang Besar Misalkan Baut-baut CVT CVT yang bagian dalam Atau bagian Magnet Atau coupling Nah kita bisa pakai Ukuran large Tapi untuk yang small ini Bisa kita pakai Untuk baut-baut yang kecil Misalkan baut Conversivity Atau baut Buck coupling Atau apa Semacam itu Nah Untuk cara kerjanya Yang tengah ini adalah gigi utamanya Gigi penggerak utamanya Yang tengah itu Oke Sumber kekuatannya dari sana Sumber putarannya dari sana Terus yang di Ini Luar ini adalah ring Ring Gear Ring Gear Nah Terus di luarnya lagi Dia terdapat Sebuah Apa namanya ya Ini Peredam Bentar Bentar Bukan ini Kalau ini ring Bentar kita ambil dulu Oh Nah Yang di luar Itu berupa plastik Kalau yang ringgirnya ini Berbahan logam Itu logam Jadi kuat Pasti kuat Berbahan logam Dan awet Sepertinya bahannya juga bagus Keras Terus untuk peredamnya Agar gak terlalu Gak terlalu Bergetar Gak terlalu kerasa getarannya Dia dikasih Plastik Tapi plastiknya solid ya Plastiknya solid sekali Dan kuat Saya yakin kuat ini Ya ini Di paling luar Nah Terus Untuk gigi pemutarnya Untuk Apa namanya Hammernya Atau palunya Atau yang Yang kita biasa bilang Impactnya Lakonnya ini Pemeran utamanya Itu yang ini Seperti ini Konstruksinya Bisa dilihat dulu Nah Untuk Gearnya Ternyata Modelnya kayak gini Ada tiga buah gear Yang tersusun rapi Yang gak bisa lepas Ya Gak bisa lepas Sebenarnya bisa kita lepas Tapi buat apa kita lepas Tuh Nah Ada pennya Ini disebut Planetary gear Planetary gear Ini adalah Gear yang Disusun rapi Seperti Menyerupai Susunan planet Nah Seperti itu Yang terhubung Oleh Gigi tengah Disana Jadi Gigi tiga ini Nah Yang di bagian tengah Sana Akan terhubung Langsung ke Motor starternya Yang gigi kecil Ladi Nah Yang itu Yang tengah Nah Sedangkan untuk bagian luarnya Bagian luarnya Ini Giginya luar ini Akan terhubung Kesana Ke bagian luarnya Yang sana Tuh Yang sini Ya kan Nah Ini bahannya logam Dan terlihat kuat sekali Jadi untuk Proses machiningnya Juga bagus Tuh Proses machiningnya Bagus sekali Rapih Resisi Nah Untuk hammernya sendiri Nah Ini bahan logamnya Juga Terlihat kuat sekali Jadi bukan Bukan Abal-abalah Untuk ukuran harga 700 ribuan 500-700 ribuan Ini sudah oke sekali Kuat Solid sekali Dan bahannya juga Bagus sekali Tuh Bahannya bagus sekali Terus Ujung tombaknya Yang ini Nah Ujung tombaknya Memang Terkesan tipis ya Untuk bagian ini Terkesan tipis Tapi Saya rasa Dengan Dengan Kuatres Bahan yang Bagus sekali Jadi ini Sepertinya Tidak ada Machining Di bagian sini Tidak ada Proses machining Sama sekali Untuk bagian yang sini Jadi ini Besi cor Ya Ini Besi cor Casting iron Casting iron Dia besi cor Pakai besi cor Terus baru dimasih Di bagian atasnya Nah Masih ini bagian atas Sama bagian Bawahnya Ya ini Seperti itu Jadi Untuk dari kualitas bahan Kesimpulannya Dia oke sekali Jadi kualitas bahan Dia oke sekali Terus dari Apa namanya Dan berat juga Jadi Terlihat sekali Bahwa ini Kokoh Terlihat sekali Bahwa ini Kuat dan solid Sekali Bahannya Sehingga Saya rasa Recommended sekali Untuk Untuk Harga 500 ribuan Ini rekomendasi Sekali Dari saya Tapi kita baru beli Memang Belum ada Satu bulan Untuk Pemakaian lama Mungkin Nanti akan kita Review lagi Setelah Setelah Kalau kita sudah Sudah bikin Jadi mungkin teman-teman Yang setahun Atau dua tahun Lagi yang belum beli Setelah menonton Video ini Bisa dicari Video saya Yang lainnya Mungkin sudah Saya review Oke ya Seperti itu Jadi kesimpulannya Kalau buat teman-teman Yang Cuma punya budget Di atas Eh di bawah Satu juta Ya beli ini aja Kalau memang Budgetnya Mahal ya beli Yang mahal Oke ya Seperti itu Tapi Saya rasa ini Rekomendasi dari saya Memang Bagus Dari kualitas bahan Dan desainnya Oke Semoga video kali ini Bisa Dimanfaatkan Untuk teman-teman Bisa menjadi Rekomendasi Untuk teman-teman Bisa menjadi Apa namanya Tolok ukur Atau bisa menjadi Pertimbangan Buat teman-teman Untuk membeli Impact CLD tool Kita gak promosi Dan kita juga gak Endorse sama sekali Kita murni Kita review Dalamnya Seperti apa Oke Video kali ini Saya akhiri Sekali lagi Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan juga nyalakan lonceng Notifikasinya Dan jangan lupa juga Sholat Bagi yang belum sholat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax